assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke para viewer para subscriber yang sudah hadir di channel joyo the explorer channel selamat datang pada video ini kita akan membahas tentang cara kerja motor dinamo motor cara kerja dinamo motor yang ini nanti akan diaplikasikan di banyak sekali ada di kipas pendingin kipas angin dan banyak sekali nanti aplikasinya bermula dari sistem kemagnetan jadi kita belajar magnet ya kaya ee meng magnet tapi ternyata itu bisa dimodifikasi dan dimanfaatkan di banyak hal oke ya yang belum sholat, sholat dulu nanti nyimak ini dengan santai ngeno ya bro oke coba kita lihat ya nah ini ada magnet magnet itu mesti selalu ada kutubnya yaitu utara dan selatan n itu north utara s south selatan nah kalau utara dengan selatan ketemu dia akan saling tarik tapi kalau satu kutub ya selatan dengan selatan atau utara dengan utara seperti ini ya kok ketemu itu akan saling tolak akan akan dorong-dorongan itu ya kalau yang utara selatan akan tarik-tarikan tapi kalau satu jenis utara-utara atau selatan-selatan akan dorong-menorong nah ini sekarang magnet itu ternyata kalau tadi magnet ano ya magnet yang tadi itu magnet permanen nah sekarang ternyata magnet itu bisa dibuat magnet yang elektronik magnet elektrik jadi caranya seperti ini bro caranya itu kawat kabel ya kabel dibuat lilitan seperti ini lilitan kemudian dialiri listrik maka dia akan menjadi magnet ya jadi naik kabel itu lurus saja dialiri listrik itu koslet tapi naik dililitkan seperti ini dia menjadi magnet nah seperti ini ini kalau diganti lampu nyala tapi kalau dililit akan jadi magnet tapi kalau tidak dililit ya koslet jadi sebenarnya magnet itu koslet tapi yang dihubung bengking nah dia ada kutubnya kalau kalau kutubnya baterainya dibalik ya arah utara-selatanya akan berbalik seperti ini nah ini banyak juga digunakan untuk teknologi alat-alat angkatnya pakai mangkat juga bisa seperti ini jadi kalau magnet elektrik seperti ini nanti akan banyak sekali gampang dia menggunakan nah nanti akan dikombinasi antara magnet yang elektrik dengan magnet yang non-elektrik nah dasarnya sama karena ini ada arahnya utara-selatan dan nanti kalau ketemu ini juga akan saling tarik atau saling tolak nah kalau pada motor mesin apa dinamo motor itu yang digunakan adalah gaya tolaknya bro tolak menolaknya itu untuk memutarkan ini armatur tengah ini nah ini kiri dan kanan itu magnet permanen yang tengah nanti motornya tengah sini nah ini nanti magnet permanennya akan dibuat melengkung seperti ini sesuai bentuk ruangannya nah kemudian yang tengah itu magnet magnet apa elektromagnet karena yang yang pinggir itu jadi apa magnet permanennya yang tengah elektromagnet oke ya tak baleni ini ini kesini ya ini istilahnya armatur ini ini lilitan gak cuman satu gini kalau cuman satu gini ya kok selet maka ini kalau armatur ini dililit banyak kali berkali kali kemudian ujung-ujung ini di alirilis sehingga di satu putaran ini terjadi medan magnet nanti setelah ini di alirilistrik jadi medan magnet ketemu dengan ini akan tolak menolak begitu ini ya ditolak begitu ini ya sisi ini ditolak oleh si magnet ini ke sana terus maka dia akan terdorong muter ke sana padahal yang disini juga menolak gitu ya menolak ini saling tolak akhirnya muter ke sana makanya dia akan muter muter terus ditolak sampai sini ditolak sampai sini ditolak terus ditolak akhirnya tolak menolak muter terus betul kalau nembak ditolak 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 hanya di magnet kita lanjutkan ya nembung ditolak seputus asa ditolak jadi putaran ini komputer komputer komutator nah dipasang beras untuk apa untuk mengalirkan listriknya nah kalau tidak dipasang beras tidak mungkin disini di ini ya nyambung langsung ini sama ini padahal ini mau muter tidak mungkin maka biar listrik itu nyampe tapi ini bisa muter makanya dibuat beras seperti ini tidak disoldir langsung disoldir langsung yang ming tadi magnet tapi tidak bisa berputar karena karena jadi patent oke ini listrik ngalir begitu kena sisi ini ya kiri kanannya maka listrik mengalir kesini ya mengalir nah ini kemudian aliran itu akan menjadi medan magnet nah ini bro untuk memperkuat si putaran magnet ini ini tidak cuma dibuat satu nanti dibuat ditambah bahkan dibuat banyak sekali nah ini simulasi satu seperti ini disini terdorong ini listrik dari sini kalau ini dilepas putus listriknya tidak ada putaran nah ini ya ini lilitan ini ini lilitan kemudian jadi aliri listrik jadi medan magnet nah ini bro ini jadi masalah sampai macet jadi panas oke sekarang kalau cuma satu kan tidak rosok ditambahlah lilitannya ditambah kalau ini simulasinya baru dua ditambah 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 tujuannya apa supaya apa di saat ini dialir listrik ya saya tak pause di saat ini sama ini teralir listrik ini kan jadi magnet ini sudah didorong oleh magnet permanen ini terjadi putaran ya kemudian begitu dia mutar lagi ya begitu ini nanti mutar lihat mutar maka dia akan putus teg ya bergantian ya begitu ini sama ini teralir listrik terjadi dorongan yang sini sudah putus tidak ada dorongan nah kemudian begitu ini sudah lepas sampai sini gantian ini yang teralir listrik ini yang menghasilkan dorongan terus bergantian sehingga begitu ini dibuat banyak sekali lilitan dibanyak sekali armatur ya tidak cuma dua seperti ini maka dia geser sedikit saja dia geser sedikit saja ke sana sudah disusul oleh ini oleh berikutnya geser sedikit disusul oleh armatur berikutnya terus semakin banyak ini armatur ini semakin rosok semakin cepat semakin kuat putarannya jadi cara untuk membuat putarannya lebih kuat dan lebih kencang ditambahinlah armaturnya nah ini nanti ini simulasi baru dua nanti ditambah ini lihat ditambah lagi tambahkan semakin banyak seperti ini bro nah ini ya ini terus gantian satu satu ini satu dari listrik terjadi dorongan gantian 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 ya sehingga menghasilkan torsi putaran yang kuat nah mului nah ini masalah bro kalau sampai apa kalau sampai boring ataupun lakernya ini kan ada lakernya sampai macet nah itu masalah maka akan kalau saya macet kumparan ini bisa panas dan terbakar sehingga kalau terjadi ada apa kipas misal kipas AC atau kipas pendingin radiator kalian kok apa gak bisa memutar kencang itu bisa jadi ada yang gosong salah satu kumparan ini sehingga dia tidak menghasilkan dorongan yang cepat ya karena banyak yang bolong tadi harusnya saling menyusul setelah ini sampingnya 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 mendorong tapi ini sampingnya mati-mati akhirnya jauh itu nah ini aplikasinya bisa dinaik uang luar negeri gak sikat sampai dibuat motor kayak gini cuma sikat gigi untuk memudahkan pekerjaan saking pengennya mempermudah sampai dibuat seperti itu bahkan aplikasinya ini motor-motor ini bisa untuk macam-macam menggerakkan roda-roda gigi yang dimodifikasi macam-macam kipas angin kemudian apa tamia atau apa ya macam-macam itu bermula dari putaran ini gergaji gergaji mini kayak gini aja bisa pakai motor listrik atau gergaji yang besar juga pakai motor listrik cara kerja motor listrik nanti kalau kalian bongkar kalian akan akan dapati dalemannya motor listrik kayak kayak gini ini dalemannya kayak gini ini nyambung dengan yang sini ini nyambung dengan yang sini dari listrik sehingga terjadilah medan magnet disini saling mendorong dorongan itu menjadi putaran semoga bermanfaat setelah melihat seperti ini nanti kalian nah oke ini nanti yang akan mesti habis itu brush ini ini akan mesti habis brush kiri kanan ini dan ini sangat murah paling beberapa ribu gak nyampe ratusan ribu ini murah sekali tapi karena pemakaian ini pasti habis jadi kadang kipas kalian mati itu bukannya rusak karena habis ini si brush ini atau disini ada laker sini dan sana ada laker lakernya gojelek oblak itu juga jadi masalah nanti bisa dicek kalau ini habis ganti lakernya gojelek ganti tapi kalau sudah diganti semua bagus kok gak bisa kenceng mungkin sudah ada yang gosong dari lilitan ini sehingga ya gantilah satu gelundung gitu bro dan ini kalau kipas angin gak begitu ya ada yang mahal ada yang bervariasi ada yang dua ratusan ribu 250 ada yang sampai hampir jutaan ya tergantung nanti jenisnya oke semoga bermanfaat selamat wabarakatuh